sehingga sel aja satunya tidak akan bergeser kita lihat seperti ini selamat datang kembali di channel cara tutorial teknologi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung persentase kehadiran di Microsoft Excel saya sudah menyediakan contoh daftar hadir siswa dan kemudian kita akan menghitung berapa orang yang hadir kemudian sakit, izin, alfa, dan persen kehadirannya untuk ke pinggir seperti ini datanya kita akan menghitung data persiswa sedangkan ke bawah nanti kita akan menghitung data per tanggal langsung saja, yang pertama kita hitung dulu hadirnya hadir disini saya tuliskan dengan huruf H sakit S, kemudian izin dengan I, kemudian alfa dengan huruf A kita hitung dulu hadirnya ini menggunakan rumus count if sama dengan count if kemudian kurung buka range nya mana yang akan kita hitung yang ini kemudian disini kita masukkan kriterianya titik koma kriterianya adalah huruf H tanda kutip H tanda kutip kurung tutup enter oke 25 hari Ahmad ini hadir kemudian kita hitung sakitnya ya sama dengan sama rumusnya count if kurung buka range nya yang ini kemudian titik koma kriterianya adalah S dalam tanda kutip enter pernah sakit tuh hari kemudian izin sama menggunakan rumus count if kurung buka range nya kita blok kemudian titik koma tanda kutip huruf I kurung tutup yang terakhir adalah alpha disini sama dengan count if kurung buka range nya kita blok dulu kemudian titik koma tanda kutip A tanda kutip lagi kemudian kurung tutup enter oke seperti ini ya hasilnya ke bawah kita tinggal kopikan saja di blok kemudian simpan kursor di sebelah kanan sampai tanda plus hitam kemudian kita tarik ke bawah oke sudah ada hasilnya ya nah kemudian kita akan melihat atau menghitung berapa persentase kehadirannya nah untuk mengetahui persentase kehadiran disini kan ada tanggal merah nih hari minggu nah kita harus menghitung dulu jumlah hari efektif belajarnya nih jumlah hari efektif belajarnya nanti berapa hari ini yang hari minggu saya kasih tanda M ya nah ini hari minggu kita cek kita kopikan untuk menghitung hari efektif belajar kita akan lihat disini sama rumusnya menggunakan count if count if kemudian range nya pilih salah satu saja misalnya yang ini saya pilih salah satu yang paling atas kemudian kriterianya itu berarti yang isinya H S atau I artinya yang bukan M kecuali M maka di kriteria kita isi dengan tidak sama dengan M tanda kutip kemudian kurung oke perhatikan lagi rumusnya disini count if kriterian yang ini range nya kemudian kriteriannya adalah tidak sama dengan M jadi yang tidak sama dengan M itu dihitung oke kita coba enter maka hari efektif belajarnya adalah 27 oke ini kan 31 ya 31 kurangi 4 benar 27 nah sekarang cara menghitung persen kehadirannya adalah sama dengan jumlah kehadirannya yang ini kemudian dibagikan hari efektif belajarnya 27 klik disini kemudian enter artinya Ahmad mempunyai 93% kehadirannya oke selanjutnya ke bawah ini dapat dikopikan seperti ini nah ada yang salah ya kenapa ini masalahnya karena kita membagi dengan sel AJ1 untuk sel AJ1 ini nanti rumusnya yang ini AI4 dibagi AJ1 ini dibikin absolute menggunakan tanda dolar oke tinggal klik saja disini kemudian pakai tanda dolar di belakang A tanda dolar di belakang angka 1 atau tekan tombol F4 pada keyboard sehingga menjadi dolar AJ dolar 1 baru kita enter setelah ini baru kita dapat kopikan sehingga sel AJ1 nya tidak akan bergeser kita lihat seperti ini oke ya disini AI5 AJ1 disini AI6 dibagi AJ1 nah ini untuk persen kehadiran tiap siswanya sekarang kita hitung persen kehadiran setiap hari belajarnya rumusnya masih menggunakan count if kurung buka hanya range nya jadi ganti jadi yang ini kemudian kriterianya disini adalah H oke seperti ini kemudian yang sakit sama count if kurung buka kriterianya yang ini range nya kemudian kriterianya adalah sakit S kurung tutup selanjutnya yang izin count if range nya yang ini kemudian kriterianya adalah I dalam tanda kutip kurung tutup terakhir alpanya sama dengan count if kurung buka range nya masih yang ini kemudian tanda titik kriterianya kita pilih adalah A kurung tutup enter selanjutnya ke pinggir tinggal di kopikan oke seperti ini ya ini hari minggu kita kosongkan saja nah untuk persen kehadiran tiap tanggal nanti tidak perlu hari efektif kita cukup mengetahui karena disini sudah diketahui jumlah siswanya ada 10 orang maka sama dengan rumusnya itu kemudian hadirnya di D14 ini jumlah hadir dibagi dengan jumlah siswa jumlah siswanya ini 10 kemudian enter nah ini hadirnya 1 nih belum ada tanda persennya kita tinggal klik tombol persen disini klik maka muncul nanti tanda persen nah 100% oke selanjutnya kita blok sampai sini kopikan selesai oke kita lihat kita perbesar nah seperti ini ya yang ini tidak perlu di ini kita hapus saja oke jadi disini tanggal 1 kehadirannya 100% tanggal 2 90% dan seterusnya supaya rumusnya tidak terhapus yang ini kemudian yang ini karena nanti kan isinya disini nih oke maka kita bisa memprotect kolom-kolom atau sel-sel ini menggunakan rumus seat protection silahkan saksikan pada video linknya di atas demikian semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like share dan komen jika ada pertanyaan sampai berjumpa pada video berikutnya terima kasih selamat menikmati